Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jumpa lagi di channel saya elektro junior Oke pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah alat sederhana yaitu alat sensor sentuh teman-teman jadi saya mau bertanya dulu sama teman-teman pernah enggak teman-teman lihat produk yang seperti ini lampu LED yang seperti ini yang menggunakan saklar sentuh seperti ini nah ini jika disentuh menyala seperti ini teman-teman ini saya matikan lagi nah jika disentuh menyala seperti ini teman-teman jadi di kesempatan kali ini saya akan membuatkan rangkaian yang seperti ini rangkaian sensor sentuh seperti ini teman-teman Oke tanpa berlama-lama langsung ke tutorial cara perakitannya Oke teman-teman di sini saya sudah punya sebuah triplex potongan triplex maksudnya seperti ini ini saya akan gunakan sebagai landasan selanjutnya teman-teman bisa siapkan MOSFET IRF Z44n seperti ini ini sering saya gunakan di video-video saya sebelumnya ya karena ini banyak sekali penggunaannya Oke di sini saya gunakan satu biji saja selanjutnya teman-teman bisa siapkan lampu LED 3 biji dan ini saya sudah susun paralel dan yang terakhir teman-teman teman-teman siapkan resistor 10 Ohm seperti ini dan selanjutnya teman-teman bisa siapkan potongan kabel secukupnya seperti ini Oke pertama-tama kita bisa tempelkan ini MOSFETnya dipotongan refleks menggunakan baut strip seperti ini teman-teman Oke saya bawa dulu ya supaya lebih mudah kita nanti di dalam penyolder Oke jika sudah selanjutnya kita bisa pasang lampu lampu LED nya dan untuk membedakan positif negatifnya teman-teman bisa perhatikan disini untuk bagian keping yang titis ini ini adalah bagian positif dan kemudian yang tebal atau yang lebar itu bisa adalah negatifnya atau kita bisa mengecek positif negatifnya menggunakan apometer arahkan di kali satu kemudian kita tes seperti ini teman-teman nah jika menyala seperti ini ini yang prof hitam menandakan positif dan yang prof merah menandakan bagian negatifnya karena kalau untuk LED ia sedikit berbeda pengukurannya yaitu terbalik seperti tadi Nah untuk pemasangan lampu LED nya yang bagian negatifnya kita sambungkan di kaki tengah dari MOSFET nya seperti ini teman-teman Oke sambung disini teman-teman Oke jika sudah selanjutnya teman-teman siapkan resistor yang 10 Ohm tadi dan kita pasangkan atau kita sambungkan di kaki positif dari LED nya kita sambung disini ini resistor hanya berfungsi sebagai screen teman-teman Oke jika sudah selanjutnya kita akan pasang kabel untuk kabel yang pertama yang warna coklat saya akan pasang di kaki resistor ke sini Oke teman-teman kita kasih lem dulu supaya kabelnya lebih aman dan lebih rapi ya Oke jika sudah selanjutnya kita pasang lagi kabel yang satunya lagi di kaki yang bagian kiri Oke jangan lupa kita lem lagi kita dekatkan dengan ujung kabel yang warna coklat seperti tadi tapi jangan sampai saling bertemu ya kita kasih antara seperti ini teman-teman Nah selanjutnya kabel yang terakhir kita sambungkan di kaki sebelah kanannya Oke ini juga kita lem kita sejajarkan seperti ini teman-teman jangan sampai ketemu ya teman-teman untuk ujung-ujungnya kabel ini kemudian kita pasangkan baterai sebagai input tegangannya saya akan lem dulu baterainya supaya lebih mudah Oke jika sudah yang bagian positifnya kita sambungkan di kaki yang resistor kaki resistornya ini teman-teman Nah kita sambung disini dan untuk yang negatifnya kita sambungkan di kaki yang sebelah kanan disini teman-teman Oke teman-teman ini rangkaiannya sudah jadi ini rangkaian sangat sederhana dan mudah ditiru ya jadi untuk menghidupkan lampu lednya kita bisa tekan untuk jalur yang ada resistornya yang ini dengan yang kaki sebelah kiri jadi yang coklat dengan yang biru ya Nah kita tekan nah ini teman-teman bisa lihat lampunya menyala kemudian untuk matikan baliknya yang sebelah kiri tadi kita hidupkan lagi kita matikan lagi seperti ini cara kerjanya teman-teman Oke jadi seperti ini rangkaian sensor sentuh atau saklar sentuhnya cukup mudah ya teman-teman ini kita matikan kita hidupkan lagi kemudian kita matikan lagi sangat mudah sederhana dan mudah ditiru Oke sekian video saya kali ini semoga apa yang di video ini bermanfaat untuk teman-teman semua jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih sudah menonton video saya sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh